hai 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 balik lagi sama elitis ini di eltis journey di episode ke-17 Oke seperti biasa sebelum kita lanjutin lagi petongan kita di eltis journey ini gua minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribe nya agar bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2020 sebelumnya Oke jadi langsung aja kita bakalan eh apa nih puter kameranya dulu ya Oke selamat pagi semuanya marketing lagi petongan kita di hari ini ya Oke jadi di episode sebelumnya kita sudah bikin rumah baru dan disini rumah barunya masih seperti yang gua buat di episode sebelumnya masih belum ada update yang gua lakukan di offline record ya musik kayak gini kayak gini aja gitu ya nanti tinggal di ya nanti mungkin di detailing detailing gitu ya Oke disini barang-barang gua tuh bisa kalian lihat berantakan sekali dan kebakalan coba merapikan barang-barang gua nantinya anak kita bakal lihat nih rumah gua kayaknya disana harus gua kasih ventilasi gitu kasih kaca gitu ya tapi disana tertutup gitu kalau nggak salah ya berin aja lah sementara seperti ini aja dulu nanti gua gua pikirin lagi nanti untuk detailingnya ya nanti juga disini yang ingin gua bikin jalanannya gitu biar lebih mantap oke belum itu gua bakalan rapihin dulu nih barang-barang gua saya barang-barang gua masih berantakan banget lah ini ayam suka wortel coba Oh enggak ya gua pikir ayam suka wortel ini ini eh si kelinci ya gua bakalan coba bawa kelinci eh kayaknya bagus nih kalau misal kita bikin kandang kelinci ya oke deh mungkin di next ya karena untuk episode kali ini rencananya gua pengen cari apa namanya jungle karena gua butuh ini apa namanya butuh butuh bambu nanti bambunya poti jadikan scaffolding ya Nah sebelum itu gua bakalan rapi-rapiin dulu nih bareng-bareng gua ya ada spider ngapain dah Nah oke kita bakalan pulang aja ke this town ya kita bakalan langsung aja pencet let's go yoi mantap sekali di sini pemandangannya bisa kalian lihat di sini kayaknya di tekstur ini tuh kalian bisa lihat di sini ini tuh ada garis gitu ya cuman nggak apa-apa lah ya Oke bertelagi kita bakalan sampai dan oke akhirnya ini kita sampai juga di this town selamat datang yoi disini masih belum gua bikin jalan nanti kedepannya tinggal dibikin jalan gitu ya kompas ya kompas tuan cari kompas cari kompas Oh pakai redstone terus pakai Iron aduh gua harus ambil Iron dulu Iron gue dimana ya reston gua juga enggak ada waduh Oh ini deh reston gua nggak lihat itu akan ambil beberapa aja 27 dan gua bakalan ambil makanan dulu nih karena gua bakalan berjalan jauh gitu ke perjalanan yang sangat jauh untuk mencari jungle gitu oke ini gua bakalan ambil makanan waduh di sini juga enggak ada makanan lagi kita harus panen dulu dong kosong asli ya udah karena nggak ada makanan jadi kita bakalan panen aja dulu di sini ya Oke sip sudah ditaruh dan sini gua bawa 62 karat nggak apa-apa kita mau tutup lagi sip aduh nah oke mungkin gua bakalan coba sambil sekalian cari kuda kali ya karena kan gua udah lumayan tuh punya saddle juga nanti juga kedepannya ini kita bisa bikin kandang juga gitu eh kandang kuda juga gitu ya Oh ini disini juga ada wortel nih lumayan banyak ngapain tadi gua panen-panen ya udah ngapain lah kita bawa satu stack 21 ya Aduh kalau nggak salah saddle gua dimana Oh ini dia saddle gua terus kita bakalan coba bawa lid juga nih kita bakalan taruh lagi apa ya Oh ini dia ada paper banyak kita bakalan ambil aja semuanya dan oke kayaknya Oh ini kayaknya kita taruh aja nih apa namanya plat ya eh apa namanya wall trapdoor ya oke karena gua kekurangan iron jadi gua bakalan mining dulu di sini sebentar ya buat cari iron waduh gua bawa 10 torch doang lagi Oh tapi gua bawa koal tenang aja kita bakalan mainin-mainin dulu lah sebentar sebentar ya buat cari iron waduh atau langsung disambut dengan lava nih menjadi kelamaan nih karena gua nggak mempersiapkan dulu ya harus tadi gua persiapin dulu ya nggak apa-apa lah ya Aduh ini lava semua nih biarin aja lah nanti buat kita kalau misalnya kita butuh lava nanti kita bisa ambil di situ ya ini apa yang ditutupnya Oh bukan apa-apa udah kita bakalan gali aja ya Wow 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 di sini gua malah nemuin diamond main nih kita bakalan coba cek tapi kayaknya nggak bakalan gua ambil katakan gua punya buku apa tuh namanya buku fortune ya nanti ambilnya pakai fortune aja biar dapat banyak ini berin aja kayak gini dulu kita amanin aja dulu nih tabungan kita yoi jadi gua bakalan nabung dulu ya nanti kalau sudah dapat fortune baru kita ambil mantap sekali Oke ini kita sekitar ada satu dua tiga empat ada empat mungkin Oh iya ada empat doang ya ada empat diamond disini lumayan semoga aja nanti bisa mengganda gitu kan pakai fortune Oke kita bakalan gali lagi nih buat cari itu apa namanya cari Iron or lima dapat redstone lagi nggak papa lah ya nanti juga kedepannya gua bakalan main main redstone juga tapi nggak terlalu banyak gitu ya untuk bermain redstone karena gua lebih suka build daripada bermain redstone gitu ya ini sepertinya nembus ke Kev dan seperti biasa kalau dikep tuh pasti ada aja Iron ya ini kita bakalan jelajah juga Kev-nya sana kita disambut oleh spy day sini ya ampus ini kalau misalnya mau cari Iron sih lebih cepet di kev daripada gali-gali kayak tadi lumayan ya lima lama ini enggak apa-apa ya mainin dulu sebentar karena sini enggak butuh banget akhirnya cuma butuh satu doang kan buat bikin satu kompas nah langsung ini kita mau Ironnya sip kebangan ambil dulu nih kita lihat apakah udah selesai dibakar Oh belum nah ini satu sip kita bakalan bikin kompas ya mana kompas Oh iya gua lupa Ironnya satu terus eh redstone nya satu terus Ironnya empat ya Waduh ini baru jadi dua Oke dah kita bakalan tunggu aja nih bentar lagi Oke satu lagi one more come on enggak lama juga ya taruh sabar nah sip terdapat empat dan kita bakalan bikin kompas Oh ini apa ini mbt map Oh kalau map bukan ya Nah ini ya baru ya mbt locati map Oke Oke disini gua belum melihat ada kuda jadi berin aja lah tuh Oke langsung kita tepung nih Oke kita bakalan naikin kan Wih lumayan juga darahnya lumayan banyak nih Aduh Oke semoga aja kudanya kencang ya dan nanti kita bakalan langsung test drive nih si kuda ini Oh disana juga ada kuda lagi tuh Oke menarik Ayo dong love to me ini enggak mau ngelop ngelop coi Oh enggak ada gua pikir itu kuda lelah itu bunga coi Oh itu tuh 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 kuda kan iya kuda tuh Oke jadi lumayan banyak kuda juga sini gua udah punya apa namanya enam lid kayak bisa sih Nah akhirnya lope-lope juga ya eh mau kemana coba Oke kita coba cek tuh pelan coi enggak enggak kenceng ya yang apa-apa ya tuh pelan banget sih asli ini kudanya lemes banget belum dikasih makan enggak apa-apa lah kita bakalan ikat dulu kudanya di sini nih siapa ya namanya perin dulu untuk sementara enggak gua kasih nama dulu Oke sip kita bakalan ikat ke sini Oke jangan kemana-mana ya nanti di next episode atau kapan tenang gua bakalan buatin kandangnya dan kita bakalan kedepan sana lagi nih buat cari kudanya kudanya ada lumayan banyak kuda juga Hai mana nih tadi ada loh disini kelihatan nge-spawn jangan-jangan di-spawn ya kudanya kayaknya nge-spawn sih coi ya asli sih coi kudanya nge-spawn kudanya gua ngeliat yang warna coklat terus warna apa sih abu-abu gitulah yang cuma ada lama doang ya pik sih kayak kudanya nge-spawn udahlah tadi niatan gua mau naik kuda yang tadi itu yang disana ya cuman kudanya terlalu pelan jadi biarin aja lah nanti mungkin bisa di gimana cara oh ini 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 dia ini dia kita bakal naikin udaranya dia lebih kurang nah dia langsung lope-lope coy kita bakalan naikin Oke let's go uh lumayan kenceng nih Oke Oke kita bisa bawa kuda ini Oke kita bakalan bawa mungkin gua bakalan kasih nama Smoky yoi Ayo Smoky kita bakalan keliling-keliling dan gua bakalan lihat map dulunya Oke nah ini komennya kecil banget deh gimana cara ngegedein map ini coy kita bakalan taruh dulu kudanya lees terus kita kesini Oke nice diberin aja sadelnya biar di sana dan disini aku bakalan coba perbesar si map ini ya gimana caranya memperbesar map ini ya kalau nggak salah pakai ini ya kartografi tabel terus ini dikasih ini dikasih nah oke kita bakalan cek lagi nah gede kan ih tapi masih kurang ya masih kurang coy gimana cara biar lebih gede lagi bisa nggak oke nah oke belum belum Oke berarti harus terus-terusan ya Oke pokoknya biar gede banget Oh udah ya mentok ya cuman sampai level 4 aja lihat nih ini udah level 4 ya kita bakalan cek PM Wah kecil banget Oke jadi gue bakalan apa namanya full-in si map ini jadi gua bakalan itu kan cuman buletnya segitu doang ya jadi biar kelihatan semua pokoknya ya jadi gua bakalan jelajah nanti kita bakalan lihat ya semua belajar dapat jungle gitu kan nyata mapnya bisa ditaruh di tangan kiri ya oke nice banget tuh jadi bisa sambil ah apakah dia sekarang udah bisa di Oh belum bisa ya baru cuman map ya gua pikir udah kayak mcpc gitu ya bisa taruh-taruh blok gitu oke bisa kalian lihat tuh masih belum ya sehingga masih belum menemukan apapun jadi nanti ya gua potong-potong aja lah ya misalkan gua cuma jalan-jalan doang nanti bakalan membosankan gitu ya kayaknya bisa nih kita bikin witch pump ya nanti buat poteo on a poteo naiput portion ya kita bakalan lihat no ada witchnya ya dan gua bakalan cek deh kayaknya berin aja oh gua gua pikir ini di jungle ternyata bukan coy ini apa namanya suam ya ya gua pikir jungle soalnya ada kayak gini kayak gini nih ternyata ini suam gitu so kalau suam kan bisa warnanya tanahnya agak gelap gitu cuman kayaknya teksturnya sih ya jadi kelihatan agak lebih nice gitu oke aku bakalan tidur dulu deh ya karena sudah malam coy gimana nih jungle ya dari tadi nggak ketemu-temu nih udah lumayan jauh juga woi wow jungle coy terus disana juga udah ada bambu nice oke kita bakalan langsung aja cek si jungle ini oke kita langsung dapat bambu nice banget nih kita bakalan langsung ambil aja bambunya oke dapat lumayan banyak bambu nanti kita bisa perbanyak lebih bisa bisa lihat di peta ya gua udah keliling juga lumayan nyatan gua pengen buka semuanya oke juga nanti ini gua bakalan gua keliling keliling lagi deh ya gua masih penasaran gitu ada apa aja oke ada semangka juga ini disini lumayan nanti kita bisa bikin farmnya farm kam apa kam kam lagi farm pumpkin sama farm semangka ya nanti ya nah disini gua juga bakalan ambil bibitnya nih taruh gua full coy tadi juga sebenarnya gua ketemu villager lumayan banyak juga ada sekitar tiga villager lah ya terus gue jarah-jarahin gua ambil-ambilin yang bisa gua ambil terus juga gua dapetin nih coy apa namanya nih bedrod suite ya lumayan oh iya disini juga ada ini nih kokoanya kita ambil ya lumayan nanti koko nya juga buat bisa kita buat farmnya nanti nah ini deh gua dapet lah kampak kok kemana ah kampak gua abis emang ya waduh enggak fokus nih gua nih gua ngeliat durability kampaknya tapi enggak ngedrop kampak gua nggak ada gua pikir kampak gua kelempar gitu coy apa kayaknya abis gitu tapi gua nggak denger suara abisnya gitu paling nantilah gua cek di videonya nanti ya saya gua nggak fokus sama sekali tadi coy gue fokus ngeliatin map juga dari tadi ya eh akhirnya sampai juga di this town dan akhirnya gua sudah bisa pulang lumayan juga perjalanan tuh bisa kalian lihat ya di kiri di map dan ya kayaknya untuk episode kayak ini sampai sini aja dulu karena disini gua udah dapetin misi gua yang pertama itu gua dapetin bambu terus gua dapetin jungle sapling terus gue dapetin melon tinggal dapetin panda aja ya cuman kalau panda kayaknya masih terlalu malas gitu soalnya panda nggak bisa di ini naikin pakai perahu gitu atau dinaikin ke kereta gitu nanti kalau udah bisa mungkin bisa lah ya ini apa nih kita bisa lihat oh oh kertas nih bisa tuker kita bakal tuker Oke jadi untuk kali ini sampai sini aja dulu ya karena sudah maghrib mungkin juga kalian bisa dengar tuh ada suara dari masjid ya dan ya kayaknya terus kali ini sampai sini aja dulu terima kasih untuk kalian sudah mesti kan jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa baik juga sampai jumpa bye bye